Audio Jungle Pelatih Persita komentari kartu merah pemain asingnya saat hadapi Persebaya Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru Persita Tangerang mengalami kekalan saat bertanding melawan Persebaya Surabaya pada pekan kedua Liga 1 2022-2023 Pada laga ini tim berjuluk Pangeran Cisadani kalah dengan skor 2-0 saat bertanding di Stadion Gelorabung Tomo Surabaya, Senin 1 Agustus 2022 Gol Persebaya Surabaya dicetak oleh Soya Momoto pada menit ke-23 dan Rizky Rido pada menit ke-57 Persita Tangerang sejak menit ke-33 harus bertanding dengan 10 pemain Pasalnya Agustin Gatane mendapatkan kartu merah langsung setelah melanggar Arif Jator Kartu merah didapatkan Gatane karena dia adalah orang terakhir di pertahanan Persita Tangerang Terkait pelanggaran ini, pelatih Persita Tangerang Alvedro Feyra memberikan komentarnya Menurutnya, beberapa pemain pada laga ini tampil kurang maksimal Mereka jadi salah mengantisipasi serangan cepat Persebaya Surabaya Pemainnya terpaksa melakukan pelanggaran untuk menghentikan serangan tim berjuluk Bajul Ijo Sebelum kartu merah, B memiliki beberapa kesalahan yang membuat pemain turun Walau kena kartu merah, kami main lebih baik Kata Alfredo Feyra di lansir bolaspo.com dan di laman resmi klub Feyra menambahkan jika pemainnya memiliki mental yang baik pada laga ini Hal ini terlihat saat mereka bermain dengan 10 pemain dan masih bisa menciptakan serangan Menurutnya, satu hal yang harus dievaluasi adalah lini serang yang gagal memanfaatkan peluang di lini depan Tidak tahu soal pengaruh tekanan dari supporter tuan rumah Saya pikir tidak, kami mungkin kurang akurat dan kurang tenang Tidak sampai kotak penalti lawan, peluang dari Elisa Basna menjadi salah satu yang terbaik Persebaya Serabaya dan Perseb Bandung menjadi dua klub yang mengalami perubahan posisi bertolak belakang Setelah pekan kedua Liga 1 2022-2023 Rampung pada Senin 1 Agustus 2022 Persebaya melesat ke peringkat kelima Sementara posisi Perseb turun peringkat sampai masuk ke zona merah kelas main Liga 1 2022-2023 Perubahan posisi itu tidak lepas dari hasil-hasil yang terjadi sepanjang akhir pekan kemarin Salah satunya adalah keberhasilan Persebaya mengalahkan Persita Tangerang pada laga penutup pekan kedua Liga 1 Nasib Persita semakin buruk karena mereka juga kehilangan Agustin pada pertandingan pekan ketiga Liga 1 nanti Sebab, Candeto menerima hukuman kartu merah langsung pada menit ke-33 setelah melanggar beksayap Persebaya Arief Jatur Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya